Apa? Belum itu kan baru usul saya dan usul masyarakat. Ini kan digitalnya sampai sekarang masih, si rekap itu kan masih tidak karuan juga. Katanya sudah diaudit oleh yang berwenang. Kapan diaudit dan bentuk seperti apa auditnya tentu ada sertifikasinya ya. Nah kalau memang mau objektif ya audit digital forensiknya itu oleh lembaga independen. Oleh para ahli komputer kan sudah banyak tuh korporasi-korporasi yang bergerak di bidang itu. Perguruan tinggi, kemudian profesional di lapangan kan banyak itu aja yang sudah mulai memberi laporan di ini. Karena kesalahannya itu berulang-ulang sampai hari ini dan terjadi di berbagai tempat. Kalau kesalahannya dua atau tiga gitu, ini puluhan ya. Dan bervariasi. Oleh sebab itu audit itu menjadi penting. Bahwa nanti penghitungannya itu tetap berdasar C1 itu ya, bahwa itu nanti hasil akhirnya. Itu nanti prosesnya biar di pengadilan MK soal hitung-hitungan C1 itu. Tapi digitalnya ini kan bisa menjadi bagian dari masalah pemilih. Jadi kita belum berkoordinasi usul saja nanti. Nanti tentu akan disampaikan secara resmi. Ini kan baru saya menampung membaca usul-usul masyarakat tentang itu. Dan Anda juga udah membacakan di mana-mana ada usul begitu. Saya setuju. Nanti kita akan... Di digital forensik itu apakah bugatannya akan dilanjutkan ke MK, Prof? Atau seperti apa? Oh enggak, ke MK tetap jalan di luar forensik. Ya, ke MK itu kasus sendiri ya. Itu sudah ada tim hukumnya. Itu jalan sendiri. Enggak ada kaitan langsung lah. Bisa sendiri-sendiri sebagai pertanggung jawaban KPU, jawab teknis, lalu pertanggung jawaban hukumnya di MK. Prof. Mahfud, Prof. Jimbili kan mengatakan bahwa upaya hak angket atau hak interpelasi yang digulirkan nantinya lewat parlemen, itu hanya sekedar gertak saja dalam 8 bulan sebelum pelantikan Presiden terpilih. Kalau dalam pandangan Prof sendiri, memang sengaja hanya untuk gertakan atau membuat keriuhan begitu jelang pelantikan Presiden terpilih atau gimana, Prof? Saya enggak tahu. Karena hak angket itu bukan urusan paslon ya. Itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya enggak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya enggak ikut-ikut bicara urusan parsel. Berarti tidak berkoordinasi dengan paslon ya, Prof? Enggak, enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya, politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang akan. Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi itu urusan partai-partai. Mau apa enggak. Kalau enggak mau juga, saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon aja mengantarkan kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU. Ini yang sah. Udah. Tapi sikap-sikap, Prof nanti setelah dimenukan Presiden terpilih, akan memilih tetap berada di luar pemerintahan? Atau kalau menerima tawaran bersedia untuk diajak? Jangan berandai-andai. Ini belum ada perhitungan kok. Belum selesai. Kita tidak mau berandai-andai terlalu jauh. Yang penting kita semua berperan untuk memperbaiki negara ini. Gitu? Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.